Hai Oke bosku bolok-bolok HP selamat datang di CCTV penggelan CB bersih di video kali ini kita mau membahas tentang tutup samping ini dengan panas dari sebelah sana ini ini kombinasi pandek dan polikarbonat ini polikarbonatnya bekas ini kan kelihatan nih ini kelihatan ini bekas bekas garasi jadi ini bekas garasi dibongkar diganti dengan sepandek kemudian dipasang buat pembatas tembok Mas kenapa kok enggak dibuat sepandek semua atau polikarbonat semua ya satu kalau atas dikasih polikarbonat biasanya kalau kena panas hujan kena panas hujan beberapa tahun pasti akan rusak ini yang bawah ini kan disebelah sininya kan ada rumah ini ini bisa dipastikan lebih awet jadi kena sitan mataharinya minim sekali ini cahaya juga masih bisa masuk Coba lihat sana nah itu saya masih bisa masuk ke sini jadi saya bisa masuk dan air hujan juga tidak tampias ke sini jadi sekali lagi pencahayaan ruangan atau ini masih bisa masuk ini kalau yang atas kena panas kena hujan kena panas kena hujan bisa eh tidak awet itu jadi ini polikarbonat kalau dapat saya ini ini bisa nyanyi pecah-pecah seperti ini ini bekas skrup kalau enggak yang merek bagus ya cepet lor ini udah kaku ini tinggal berapa tahun lagi kalau ditaruh di atas bisa hancur biasanya warnanya putih-putih-putih itu untuk sambungan kita pakai biasa pakai biasa pakai belakang kemudian ini juga sepatiknya ini juga bekas cuma kita cat ini kita cat ini cat ini ini lihat-lihat bekasnya ini bekas penamanan untuk cor ini lebih aman dari hujan kalau misalnya mau naruh apapun misalnya yang bunga atau sepeda motor atau apapun ini lebih aman itu jadi saya sarankan untuk bolo-bolo lebih baik untuk polikarbonat guys kita sebut merek lah starlet winlet atau solarlet di bawah lebih baik lebih di bawah kalau beli lembaran bisa langsung biasanya satu lembar itu lupa saya sekitar 2 juta berapa atau 3 juta itu bisa langsung dikasih mulai dari sana ini kan saya potong ini cuma 130 karena menyesuaikan dengan sepandek yang diatas itu tingginya dua meter setengah itu itu dua meter setengah dua meter setengah jadi sepandeknya kita potong sepandeknya kita potong jadi menyesuaikan kalau misalnya beli lembaran ya langsung aja nggak usah dipotong ini ini pemasangan ini bisa jadi lebih rapi ini ada juga yang kecil kalau yang lebar ini agak panjang agak mahal ini yang kecil ini ada yang seperti ini udah kali lagi kelebihan polikarbonat sendiri itu eh cahaya matahari tidak langsung jadi masih ada riep riep atau apa ya cahayanya masih bisa masuk itu aduh untuk atas membatasnya pakai spandek bawah pakai polikarbonat itu cahaya bisa masuk itu masih terang yang terang itu karena kalau seluruhnya sepandek nanti dikhawatirkan dikhawatirkan itu ya cahaya tidak bisa masuk kemudian ya karena situasinya sepandeknya hanya dua meter setengah jadi ditambah polikarbonat apalagi polikarbonatnya ini udah pernah dipakai ini tidak aku dapatkan ini 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 bolok-bolo untuk batas dinding samping teras bisa pakai polikarbonat bisa pakai spandek kalau polikarbonat ya memang mahal apalagi yang bagus yang merek solar solar light itu kalau bawahnya ada yang pakai twin light star light dan lain-lain mau pilih warna banyak lor ada yang warna biru kecoklatan seperti ini yang benih juga ada sekarang yang benih juga ada ini bentang kesini kesini ini sekitar 10 meter lah 10 meter 9 sampai 10 meter bentangnya ini tanpa tiang cuma pinggir-pinggir pinggir-pinggir lagi gunakan bahan yang tepat karena penggunaan bahan yang tepat bisa membuat hemat budget dan itu penataannya lebih bagus jadi gitu saja lor gak usah panjang-panjang terima kasih udah menonton videonya dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati